hai oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story the series nih guys yang tentunya semakin seru dan semakin menarik lagi nih untuk kita saksikan dimana kali ini terlihat sudah ya guys karena Ken pun selama ini merahasiakan semuanya dari keluarganya terutama dari bawah mudi yang begitu sangat berantusias ingin menyembunyikan tentang keberadaannya pada saat itu nampaknya Ken pun sedang dirawat di sebuah rumah sakit yang tentunya suster itu pun mengetahui kalau Ken ini adalah sosok artis yang terkenal yang pada akhirnya suster itu pun ingin mengetahui dan ingin berpose bersama si Ken nampaknya Ken pun terlihat sekali semangat dan begitu selamat ya guys karena kemungkinan besar Ken pun disini akan hadir untuk ikut serta dalam keluarga besar yang ingin dicintainya terutama mudi pun akan sangat bangga sekali nih guys ketika kedatangan Ken yang selama ini yang selalu ia harapkan dan selalu ia berdoa kalau Ken pun bisa ke pulang kembali dengan selamat namun bagaimanakah yang dilakukan maudin nantinya ketika ia mengetahui kalau Ken pun telah diselamatkan sama seseorang namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron ke sayangan kalian di channel ini dan namun sebelumnya juga Mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan love story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas nah guys tanpa basa-basi kita langsung saja ke alur ceritanya yang dimana kali ini Ken pun sudah benar-benar sudah ditemukan oleh seseorang yang kemungkinan besar yang kemungkinan besar ada seseorang yang telah menyelamatkan Ken dari insiden kecelakaan pesawat yang pada waktu itu nih guys karena kemungkinan besar Ken pun disini sudah selamat tentunya membuat semua orang pihak keluarga harga dana begitu juga wilantara seharapun semua terkejut ketika mengetahui kalau Ken pun telah selamat dan kembali hadir untuk menemani hari-hari kebahagiaan mau dibersama baby bubunya nampaknya disini Ken pun dikenali oleh seseorang suster yang mungkin suster tersebut pun sangat begitu nge-fan berat terhadap Ken karena memang Ken selama ini adalah sosok artis yang memang membuat suster itu dia pun sangat begitu tertakjub dan terkagung-kagung melihat sosok Ken yang tampan rupawan tersebut yang pada akhirnya suster itu pun ingin berpose dan berfoto kepada fans yang dicintainya dan diadakan selanjutnya dimana kali ini Tante Dinda pun sangat begitu terkejut nih guys ketika Raisa dia pun mengetahui bahwasannya Ken telah masih hidup dan Raisa disini pun memberikan dan memberitahu kepada Dinda bahwasannya Ken telah hidup nampaknya Tante Dinda juga disini sangat begitu terkejut kalau memang benar selama ini wilantara telah mencari Ken namun wilantara pun masih belum juga mengetahui insiden tentang dimana kecelakaan Ken yang membuat Ken pun harus hilang di telan masa nampaknya kali ini Tante Dinda pun sangat begitu terkejut nih guys ketika Raisa pun memberikan sebuah foto ataupun video yang selama ini membuat Raisa pun terkaget juga nih guys ketika melihat Raisa berfoto bersama Ken yang sada itu Ken sedang bersama suster berfoto berbareng ya guys di lain sisi dimana kali ini arga dana pun sangat begitu tidak terima nampaknya disini Haris pun sudah mulai perhatian terhadap Maudi dan arga dana pun sontak saja karena memang disini perilaku dan antagonisnya dari arga dana yang sangat begitu murka seperti orang mafia yang kali ini arga dana pun sangat tidak terima ketika Haris memberikan perhatian terhadap Maudi nampaknya Maudi pun ada disitu nih guys karena Maudi pun sangat tidak mau siapa aja kali ini sebenarnya Maudi pun tidak mengerah menganggap kalau Babe Haris ini adalah ayah kandungnya dan arga dana pun disini sangat tidak terima ketika Maudi pun diperhatikan oleh Haris yang selama ini membuat arga dana pun sangat semakin kesal dan disinilah arga dana pun sudah meledak kekesalannya terhadap Haris karena selama ini Haris pun selalu ingin mendapatkan simpati dari Maudi dan memang ini adalah salah satu alasan dari Anita agar supaya Maudi pun bisa beralih kepada Haris nampaknya arga dana pun sangat tidak terima dengan perilakunya Haris pada waktu itu nih guys sehingganya terjadilah perselisihan diantara keduanya yang mengakibatkan mereka pun hampir saja saling jotos dan saling adu berkelahi diantara keduanya namun nampaknya Maudi pun sangat begitu marah ketika melihat mereka pun akan segera berkelahi dan Maudi pun bisa meraih diantara keamarahan mereka di adegan selanjutnya nih guys dimana kali ini Atar pun sudah mulai bisa berubah nih guys berkat Madina yang selama ini membuat dirinya pun harus bisa merubah semua penampilan kelakuan dan semuanya yang pada akhirnya Atar pun disini mengundurkan diri dari geng motor Black Spider tersebut nampaknya salah satu dari grup Black Spider ini sangat begitu tidak terima ketika menyadarkan Atar dan merayu Atar dan membujuk juga Atar disini agar supaya bisa bergabung lagi di Black Spider ini nampaknya salah satu dari mereka pun sangat begitu kesal dengan kelakuan Atar setelah mengenali sosok wanita yang selama ini membuat Atar pun berubah nih guys nampaknya salah satu kawan dari Atar pun sangat tidak terima ketika Atar pun harus pergi jauh dari grup Black Spider tersebut dan disinilah ketika salah satu kawan dari Atar pun menghina dan mencaci si Madina disini Atar pun sangat tidak terima dan berperilaku sangat begitu antusias ingin merubuhkan orang-orang yang selama ini ingin memberikan kejutan terhadap dirinya sendiri dan bahkan Atar juga sangat tidak terima ketika salah satu dari kawannya pun menghina Madina dan ini adalah salah satu dimana ciri-ciri orang yang sudah perhatian terhadap Madina dan nampaknya juga disini Atar pun sangat begitu kesal ya guys ketika salah satu kawannya itu menyebutkan kalau Madina itu adalah bronet dalam sebuah Cafe Love Story tersebut ini adalah salah satu faktor dimana Atar pun sangat begitu tidak terima dengan kelakuan kawan-kawannya yang selama ini membuat Atar pun semakin kesal Atar pun sebenarnya disini tidak mau mencari keributan karena bagaimanapun juga kawannya itu adalah sebagian dari saudara Black Cobra tersebut yang memungkinkan disini Atar pun sangat berantusias dan memberikan pepatah kata santunan terhadap mereka agar supaya mereka pun bisa mengikhlaskan Atar dari grupnya tersebut karena Atar pun disini ingin sangat berubah apalagi ditambah papanya yang selama ini tidak menerima ketika perlakuan berandalan Atar ini yang membuat semua keluarganya begitu juga dengan Rian ingin merubah sikap Atar ini namun nampaknya ketika mengenal Madina disini Atar pun mulai sedikit demi sedikit merubah sekelakuan dan penampilannya itu ya guys di adegan selanjutnya dimana kali ini Moody pun sangat begitu berharap kalau selama ini Ken pun bisa kembali hadir dalam pelukanya nampaknya disini Moody pun sangatlah berantusias dan berdoa sekali agar supaya Ken bisa kembali lagi dalam kehidupan nyata dan disinilah entah ini adalah sebuah mimpi ataupun khayalan dari Moody nampaknya disini terlihat Moody berdudup di sebuah taman dan disitu dihampiri oleh Ken yang mungkin Ken pun disini memberitahu kepada Moody kalau dirinya akan segera kembali dan ini adalah salah satu ciri dimana Ken pun akan berusaha dan berjuang untuk bisa menyelamatkan kehidupannya tersebut bersama sang istri tercinta ditambah lagi kali ini Ken pun yang sudah mempunyai bibit bebet bobot yang membuat kita pun semakin dibikin gerget dan baper lagi nih guys karena dua sejoli ini akan dipertemukan lagi di dalam sebuah sinetron love story the series yang kemungkinan besar kita pun akan semangat lagi untuk menontonnya nih guys dan jangan lupa kita tonton terus nih love story the series dan doakan saja love story the series di depannya semakin menarik lagi nih guys agar supaya kita pun semua diberi kesemangatan dalam untuk menonton dalam sebuah alur tema film sinetron love story the series ini nih guys dan namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya besok sore terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati